. Berbagai persiapan terus di Kebut PT Angkasa Pura II, untuk melengkapi berbagai kekurangan sebelum dilakukannya pengoperasian Skytrain, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada minggu esok. Saat ini infrastruktur stasiun di Terminal 2 dan 3, jalur Skytrain telah selesai dibangun. Sejumlah petugas menyempurnakan pintu otomatis untuk memasuki rangkaian kereta tanpa awak tersebut. Selain itu, berbagai petunjuk arah dan peringatan bagi pengguna jasa diperbaiki. Petugas dari tim pengawas Dirjen Perkereta Apian Kemenwuk melakukan uji coba atau simulasi pengoperasian Skytrain, untuk memeriksa seluruh sistem Skytrain bekerja dengan baik sebelum dioperasikan. Angkasa Pura II memastikan Skytrain akan mulai beroperasi mengangkut penumpang pada September 2017. Namun demikian, untuk tahap awal Skytrain baru melayani penumpang dari Terminal 2 menuju Terminal 3, maupun sebaliknya. Menurut pihak Angkasa Pura II, nantinya baru satu dari tiga rangkaian kereta yang akan dioperasikan, dengan kapasitas 176 penumpang dan akan menempuh waktu perjalanan selama 5 menit. Untuk tahap awal, ini akan dioperasikan dari Terminal 2 ke Terminal 3, dimana memang jarak dari Terminal 2 ke Terminal 3 ini kurang lebih 1,7 km, dan nanti hanya baru satu trainset yang beroperasi, dimana satu trainset itu berkapasitas 176 penumpang, dan juga di dalamnya terdapat 10 kursi yang dapat digunakan oleh pengguna jasa nantinya. Dan memang pada tahap pertama ini, nanti kereta itu akan mempunyai kecepatan kurang lebih sekitar 40 km per jam, dimana jarak tentu dari Terminal 2 ke Terminal 3 itu antara 3 sampai 2. Hingga kini tahapan verifikasi terus berjalan yang dilakukan Dirjen Perkereta Apian, dengan melakukan berbagai pemeriksaan terhadap seluruh sistem Skytrain, dimana nantinya akan keluar izin operasi dari Skytrain. Dari Tangerang, Tim Reportase TV melaporkan.